Karena Madrasah Dinia ini di bawah naungan Kementerian Agama, maka yang lebih berkewajiban untuk membina itu adalah Kementerian Agama. Namun karena kita berada di pemerintah kota Cilegon, maka pemerintah kota Cilegon pun turut bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan agama yang ada di kota Cilegon. Harapan saya, mudah-mudahan pemerintah kota Cilegon memberikan bantuan baik berbentuk hibah maupun rutin terhadap pendidikan agama yang ada di kota Cilegon, terutama Madrasah Dinia, Takmiliah, Awaliyah yang notabene adalah pendidikan non-formal. Mudah-mudahan jamaah haji dari kota Cilegon, Provinsi Banten khususnya, dan jamaah haji dari Indonesia pada umumnya diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Allah SWT. Dan ketika kembali lagi ke tanah air, semoga mendapatkan predikat haji yang mabruh untuk warganya. Dan Alhamdulillah, kemarin di kloter 43 itu, pemerintah kota Cilegon memberikan kadeduh, kadeduh, istilahnya uang jajan lah, uang jajan dari pemerintah kota Cilegon, sebesar kurang lebih 500 ribu per jamaah, pak. Dan mudah-mudahan kloter 64 juga sama, nanti diberikan uang jajan juga oleh pemerintah kota Cilegon, sebesar 500 ribu tersebut, dan mudah-mudahan tahun depan lebih ditingkatkan lagi. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blankon dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten. Kali ini kami akan hadirkan narasumber yang lain dari yang lain, terkait haji, bulan haji tentunya. Di acara ini, kami keluarkan program terbaru kita, yaitu meledak, mengenal lebih dekat. Siapakah dia mengenal lebih dekat dengan sosok haji mufti, Ali Rahimudin Ketua Yayasan Nurul Yassin, Tegal Wangi, Rawa Arum, Ketamatan Grogol, Kota Cilegon. Langsung saja kita sapa narasumber kita siang ini. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang, Pak Blankon. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya di sela-sela kesibukannya tentunya. Baik. Pak Haji, bisa langsung kenalkan ke sahabat Lugas TV. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak Blankon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufti Ali Rahimudin dari Lingkungan Tegal Wangi, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Selaku Ketua Yayasan Nurul Yassin, Tegal Wangi, Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Demikian, Pak Blankon. Oke, perkenalan diri saya. Pak Haji, Yayasan Nurul Yassin. Kalau boleh tahu bergeraknya di bidang apa saja sih? Dan sejak kapan berdiri Yayasan ini? Bisa dijelaskan, Pak Haji. Baik. Pendidikan di Yayasan kami, Yayasan Nurul Yassin, Tegal Wangi, Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Berbadan hukum itu mulai tahun 2024, Pak Blankon. Ya. Namun operasinya kita sebelum berbadan hukum pun sudah operasional sejak dulu sekali. Dan Alhamdulillah masih terus berjalan sekarang ini di kita ada lembaga pendidikan di pagi hari, itu Taman Kanak-Kanak. Ini kita menginduk ke Kementerian Pendidikan di Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon, Dignas Kota Cilegon. Dan untuk sore harinya yaitu Madrasah Dinia Takmiliyah Awaliyah setingkat SD, kita menginduk ke Kementerian Agama Kota Cilegon. Jadi TK pagi hari kita ke Dignas, setelah duhur kita Madrasah Dinia Takmiliyah Awaliyah ke Kementerian Agama Kota Cilegon. Demikian Pak Blankon. Terus berdirinya sejak kapan sih Pak Yayasan ini? Yayasan kita ini berdiri sejak tahun 2024, berbadan hukumnya. Tapi sebelum berbadan hukum kita sudah lama sekali berdiri itu. Cerita-cerita dari orang terdahulu itu sejak sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan sudah berdiri luar biasa. Pak Haji ngomong-ngomong ini guru yang terlibat di pagi dan sore hari berapa jumlahnya Pak Haji? Guru TK sebanyak 9 orang dan guru Madrasah Dinia Takmiliyah Awaliyah sebanyak 12 orang. Oke, terus kelasnya sendiri Pak Haji? Kelas pagi dan sore? Kelas pagi itu TK itu kita siapkan kelasnya dan Alhamdulillah mencukupi fasilitasnya, Sarana-parasarananya mencukupi Alhamdulillah. Dan sore hari kelas atas di tingkat lantai 2 kita gunakan untuk Madrasah Dinia Takmiliyah Awaliyah dan Alhamdulillah masih tercukupi juga. Meskipun masih ada PR. Dua ruang kelas atas yang belum selesai masih di rehab, masih dibangun Pak Haji. Mohon doanya aja mudah-mudahan nanti selesai. Semoga sukses dan jadi ya. Amin, amin. Pak Haji, ngomong-ngomong sejauh ini. Ini ngomong-ngomong bagi pembangunan nih. Sejauh ini pemerintah Cilegon seperti apa? Pak Haji, seperti apa sejauh ini? Baik, pemerintah kota Cilegon sejauh ini alhamdulillah memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Cilegon. Baik masalah apa namanya perbaikan gedung-gedungnya maupun terhadap guru-gurunya. Jadi kepedulian pemerintah kota Cilegon alhamdulillah sudah bagus. Bagus. Dan semoga ditingkatkan lagi perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan khususnya pendidikan agama yang ada di Cilegon dan terhadap guru-gurunya. Oke, singkatnya perhatian pemerintah Cilegon sudah bagus lah ya. Terus Pak Haji, kalau boleh tahu harapan apa terhadap pemerintah ini supaya lebih maksimal lagi perhatiannya mungkin bisa dijelaskan Pak Haji? Baik, karena madrasah dinia ini dibawah naungan kementerian agama, maka yang lebih berkewajiban untuk membina itu adalah kementerian agama. Namun karena kita berada di pemerintah kota Cilegon, maka pemerintah kota Cilegon pun turut bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan agama yang ada di kota Cilegon. Harapan saya, mudah-mudahan pemerintah kota Cilegon memberikan bantuan baik berbentuk hibah maupun rutin terhadap pendidikan agama yang ada di kota Cilegon, terutama madrasah dinia, takmiliah, awaliyah yang notabene adalah pendidikan non-formal. Saya mohon di pemerintah kota Cilegon dibentuk perda atau apa, supaya hibah dalam setiap tahun untuk pendidikan madrasah dinia khususnya di kota Cilegon dan pendidikan agama pada umumnya di kota Cilegon. Harapan kami seperti itu Pak Blokor. Mudah-mudahan Bapak Heldi yang tersinta mendengarkan ini dan bisa merasakan semua harapan Pak Haji ya, begitu Pak Haji ya, sudah baik dan lebih ditingkatkan seluruh baik. Pak Haji ini yang menarik nih Pak Haji, soal pendidikan. Ini menarik Pak Haji juga dengar-dengar menjadi kepala klot terterbang Haji. Bisa dijelaskan kecabat tugas Cilegon, sepertinya Pak? Baik Pak Pelangkon, kebetulan Pak Pelangkon saya ini adalah pegawai Kementerian Agama, saya adalah pengawas pendidikan agama atau pengawas PAI untuk guru-guru SMA yang ada sekota Cilegon. Jadi guru-guru agama di SMA sekota Cilegon di bawah binaan kami, Kementerian Agama dan saya selaku pengawas agamanya. Demikian Pak Blangkon. Ya, untuk klot terhaji nih Pak Haji, kecuali klot terhaji ini berapa kali menjadi klot terhaji Pak Haji? Baik, baik Pak Pelangkon. Apa perdana ini atau sebelumnya pernah? Baik, karena saya ini sebagai pegawai Kementerian Agama, maka setiap pegawai Kementerian Agama itu mempunyai hak untuk mengikuti seleksi calon petugas haji dalam setiap tahun. Jadi alhamdulillah saya mengikuti seleksi petugas haji ini yang pertama itu tahun 2010 dan alhamdulillah saya lulus dan menjadi ketua kloter petugas haji pada tahun 2010 tersebut. Dan alhamdulillah tahun 2024 ini setelah mengikuti beberapa tahapan proses seleksi di kantor Kementerian Agama Kota Cilegon sampai ke provinsi, kemudian kita sampai diberikan bimbingan teknis di Jakarta, alhamdulillah lulus kembali dan insya Allah menjadi ketua kloter kembali di tahun 2024 ini Pak Blangkon. Jadi dua kali ini ya? Dua kali jadi petugas haji, insya Allah. Jumlahnya Pak Blangkon, mudah-mudahan sehat selamat semuanya. Amin, amin. Pak Haji, siap. Ngomong-ngomong berapa nih jemaah calon haji di kloter ini nih Pak Haji, bisa dijelaskan Pak Haji? Baik, untuk jumlah jemaah haji di kloter 64 ya. Jadi Pak Blangkon, pemberangkatan yang pertama kemarin sudah dilakukan dan sudah dilepas oleh Bapak Wali Kota Cilegon, dihadiri juga oleh Bapak Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Isro Miqras. Dan alhamdulillah prosesi pelupasan itu berjalan dengan tertib aman dan lancar, itu adalah kloter 43 yang berangkat di tanggal 30 Mei kemarin. Dan sekarang, insya Allah, pemberangkatan yang kedua dari Kota Cilegon ini adalah tanggal 7 Juni tahun 2024, waktunya pada jumat sekitar jam 13.30 kita sudah berkumpul di halaman gedung DPRD Kota Cilegon. Dan jumlah jemaahnya, baik kloter 43 maupun kloter saya ini adalah 64, kloter 64, nanti pemberangkatan yang kedua ini Pak Blangkon, jumlah jemaahnya adalah 440 jemaah haji. 440, ya. Pak Haji, apa sih tugas ketua kloter ini Pak Haji? Dari setan mulai dari tanah air sini sampai Mekah sampai kembali lagi, bisa dijelaskan Pak Haji, tugasnya ngapain aja gitu? Baik, sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, petugas haji itu, tugasnya adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji. Semenjak sebelum berangkat, sampai dengan pelaksanaan prosesi haji di Mekah dan Madinah, sampai dengan pemulangan kembali lagi ke tanah air, itulah tugasnya, petugas haji itu Pak Blangkon. Pak Haji, ini, saya mau tanya nih, agak-agak menarik nih Pak Haji, ya kita kan punya tetangga, punya saudara, tante, om, segala kan sudah naik haji pernah tuh. Oh, katanya kalau pas naik haji, ada yang sampai nyasar-nyasar, ini kenapa bisa terjadi dan seperti apa sih ceritanya? Ada nggak pengalaman seperti itu Pak Haji? Coba dijelaskan Pak Haji. Baik Pak Blangkon ya, jadi petugas haji kita ini ada petugas haji kloter, dan ada petugas haji non-kloter. Jadi petugas haji kloter ini adalah yang menyertai jemaah di kelompok terbang, kloter itu kelompok terbang, sejak berangkat sampai dengan pemulangan kembali. Kemudian di sana juga ada petugas-petugas lagi Pak Blangkon, namanya petugas non-kloter yang ada di Mekah dan Madinah. Jadi kita di sana, kita datang ke sana petugas-petugas haji yang dari Indonesia yang sudah ada di sana, sudah siap untuk menerima dan melayani jemaah haji yang datang dari Indonesia ini. Kalau misalnya ada jemaah yang sebetulnya bukan nyasar sih Pak Blangkon. Bukan nyasar, apa Pak? Bukan tersesat, bukan. Bukan. Hanya belum ketemu jalan aja. Hanya belum ketemu jalan aja. Karena memang situasi dan kondisi yang baru, jangankan di kota Mekah dan Madinah barangkali Pak Blangkonnya. Kalau kita baru pertama kali datang ke kota lain, juga barangkali ke Jakarta atau ke Bekasi, kalau baru pertama kali itu kita juga masih bingung. Apalagi jutaan manusia. Apalagi jutaan manusia di sana itu kan. Jadi kita, wah lupa jalan nih. Mudah-mudahan semuanya selamat dan sehat aja. Amin, amin. Pak Haji, satu pagi nih. Dengan katanya nih, kalau jemaah Haji kita di sini kelakuannya, maaf nih Pak Haji, agak pelit. Atau bagaimana? Atau bagaimana? Nanti apa, tindakan kita tuh kadang-kadang dialami di sana suci. Pandangan Pak Haji seperti apa sih Pak Haji pengalaman cita-cita warga yang naik Haji? Gimana Pak Haji? Baik Pak Blankon, itu ada benarnya. Jadi sepertinya ketika kita datang ke sana, itu kita sudah pasrah diri kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi, itu adalah kehendak Allah SWT. Namun ketika kita sudah pasrah dan mohon ampun kepada Allah SWT, ketika kita menginjakan kaki sampai ke kota suci, maka insya Allah semuanya itu, apa namanya, diberikan jalan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ketika misalnya di sini, katakanlah, kata Pak Blankon tadi itu agak pelit. Kalau sudah kita pasrah kepada Allah SWT, di sana mudah-mudahan jadi durmawan begitu. Jadi durmawan, iya Pak Blankon. Pak Haji, oke. Mungkin ada pesan Pak Haji buat calon-calon jemaah haji yang akan dibimbingnya Pak Haji. Mungkin silahkan sampaikan Pak Haji. Baik, untuk jemaah haji dari kota Jelogon, mari kita jaga-jaga sama-sama kesehatan kita, kondisi fisik kita, karena memang haji itu di samping ibadah yang sifatnya spiritual, pesihis, juga sifatnya ibadah fisik. Jadi kita harus mempersiapkan fisik dan mental dengan sebaik-baiknya, dan selalu kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan jemaah haji dari kota Jelogon, Provinsi Banten khususnya, dan jemaah haji dari Indonesia pada umumnya diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Allah SWT. Dan ketika kembali lagi ke tanah air, semoga mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin. Harapan kami, Pak. Amin. Amin, Pak Haji. Pak Haji, mungkin ada sedikit edukasi singkat buat calon jemaah haji, khususnya di kota Jelogon dan di Nusantara ini, Pak Haji. Silahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, muslimin dan muslimat di Indonesia, senusantara, Mari kita tekadkan, niatkan dengan bulat. Tekad dengan bulat dari hati yang paling dalam, bahwa menulikan ibadah haji itu adalah sebagai rukun Islam yang kelima, dan apabila kita meniatkan tekad yang bulat itu, kita berusaha untuk istitua'a mendaftarkan diri. Kita mendaftarkan diri di Bank Syariah Indonesia untuk mendapatkan nomor porsi, kemudian datang kita ke kantor kemenang, mendaftarkan setelah ada pembayaran dari depan itu, kemudian kita bawa bukti setoran tersebut ke kantor kemenang, kemudian di kantor kemenang dicatat, online langsung sampai ke pusat. Ini harapan saya kepada muslimin dan muslimat senusantara, segeralah untuk mendaftarkan diri, untuk menjadi calon jamaah haji di Indonesia. Oke, haji. Pak Ji, mungkin terakhir, closing statement-nya Pak Ji. Siap. Silahkan, closing statement. Closing statement kita, mudah-mudahan pemerintah kota Cilegon dalam setiap tahun memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya, dan alhamdulillah kemarin di kloter 43 itu, pemerintah kota Cilegon memberikan kadeduh, istilahnya uang jajan lah Pak. Uang jajan. Uang jajan dari pemerintah kota Cilegon sebesar kurang lebih 500 ribu per jamaah, Pak. Dan mudah-mudahan kloter 64 juga sama, nanti diberikan uang jajan juga oleh pemerintah kota Cilegon sebesar 500 ribu tersebut, dan mudah-mudahan tahun depan lebih ditingkatkan lagi oleh Pak Blankon. Harapan kami seperti itu. Dan saya mohon doa. Mohon doa Pak Blankon dan semuanya, masyarakat Indonesia, mudah-mudahan petugas haji dan jamaah haji dari Indonesia, diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan keselamatan ketika kita menaikkan ibadah haji, dan semoga mendapatkan predikat haji yang mabrur. Demikian Pak. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Blankon mohon doanya ya, sendirian semuanya Pak Blankon. Dan terakhir, sahabat Doga Sipi, disini izinkan saya membakan sedikit pantun. Potong kayu pakai gergaji. Jangan sampai tertimpa cermin. Selamat menunaikan ibadah haji di tanah kelahiran Nabi Muhammad al-Amin. Sampai jumpa di session yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.